Selanjutnya pemerintah melalui Kementerian Ketenagaan Kerjaan terus mengenjot perluasan tenaga kerja. Salah satunya dengan mencanangkan pilot project pengembangan kesempatan kerja berbasis kawasan di lima kota sebagai upaya transformasi perluasan kesempatan kerja. Menteri Ketenagaan Kerjaan Ida Fauzia menegaskan pengembangan pilot project kesempatan kerja berbasis kawasan sebagai model dalam membangun ekosistem kewirausahaan yang berkelanjutan serta mengoptimalkan sumber daya manusia dan potensi ekonomi daerah. Menaker menyebutkan pihaknya telah menerapkan lima lokasi pilot project dengan karakteristik beragam yaitu kawasan perhutanan sosial Teluk Jambai di Kerawang, kawasan agroforestri di Dataran Tinggi Dieng di Banjarnegara dan Batang, kawasan agroindustri Seimericim di Deliserdang, kawasan agromaritim Teluk Weda di Halmehera Tengah dan kawasan agrowisata Lido di Bogor dan Sukabumi. Dengan adanya model perluasan kesempatan kerja berbasis kawasan ini, dinilai mampu membuka lapangan kerja baru yang lebih efektif. Lima kawasan yang akan kita kembangkan. Kenapa? Benar-benar kami ingin program-program di kementerian ketenang kerjaan ini produktif, terukur, dan berkelanjutan. Rasanya kita kalau menyampaikan program pemerintah, bukan perhitungan ya pemerintah, bukan perhitungan. Utung-hitung bukan begitu, pemerintah berhitung. Ada dampaknya enggak sih? Ada kelanjutannya enggak sih program-program itu? Kalau program sekali dikasih, kemudian kita masih di tempat lain tanpa melihat bagaimana efektivitas program yang kita berikan. Terjumlah saja. Di samping itu, kepengembangan usaha terintegrasi ini juga akan dilakukan dari hulu hingga ke hilir, yang dapat memungkinkan terjadinya keberlanjutan usaha untuk membentuk sebuah ekosistem perluasan kerja yang efektif dan berkelanjutan. Dari Jakarta, Adi Firman, Cadex Jadu. Terima kasih telah menonton!